Kita beralih ke informasi lainnya, seorang ibu muda di Sunggal Deli, Serdang, Sumatera Utara ditangkap Satuan Reskrim, Pores Tabes Medan atas dugaan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 7 tahun. Tersangka mengaku kesal karena anak bawaan dari suaminya tersebut tidak tekun belajar. Tersangka berinisial LS ini ditangkap Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, Satuan Reskrim, Pores Tabes Medan di Jalan Kirap Remaja, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Tersangka ditangkap atas pengaduan masyarakat yang tidak tega melihat MD, putri tiri tersangka yang masih berusia 7 tahun mengalami luka lebam di bagian wajah. Kapolres Tabes Medan, Kombes Polriko Sunarko menuturkan, dari keterangan awal tersangka LS mengaku baru kali ini melakukan penganiayaan terhadap putri tirinya tersebut. Tersangka mengaku kesal karena putri tirinya yang saat ini duduk di kelas 2 sekolah dasar itu tidak kunjung mengerti ketika mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Hingga tega memukul bagian kepala korban dengan roh penggaris besi sebanyak 2 kali. Namun tersangka membantah melakukan penganiayaan pada wajah korban. Saya memukul pakai tangan tidak ada, cuma di kandoan karena memang dia melototkan, terus ngomong tahu ke nomakku katanya kayak gitu. Jadi aku cuma bilang, jangan bilang kayak gitu sama roh penggaris, kalau memukul katanya saya tidak ada memukul matanya. Jadi yang lebang-lebang 2 jam itu kenapa ya? Nah di situ saya juga tidak tahu, karena pas paginya itu bengkas, saya kompres pakai air panas-panas. Itu belum ada lebang, setelah saya masak, makan, tidur, tanpa-telah saya insomnia, habis bangun tidur saya udah nengok itu udah biru. Keterangan warga dan keterangan korban sendiri yang diperoleh polisi, penganiayaan serupa, kerap dilakukan pelaku. Motifnya karena kesal dan sakit hati. Tersangka mengaku meskipun bukan anak kandungnya, tetapi ingin agar korban pintar. Hingga sepulang sekolah tersangka langsung membimbing pendidikan korban di rumah. Namun karena tidak kunjung paham, ditambah korban membentak tersangka dengan menyebutnya bukan ibu kandung. Tersangka emosi dan memukul korban tidak hanya dengan rol penggaris, tetapi juga dengan tangan. Kemudian yang bersangkutan karena merasa jengkel, beberapa kali memukul si anak korban ini. Kemudian tanggal 10 pagi hari, si anak ini pada saat sekolah ditanya oleh wali muridnya atau wali kelasnya, ditanya kenapa wajahnya lebam-lebam yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia terjatuh di kamar mandi. Namun guru-gurunya tidak percaya. Guru-gurunya tetap bertanya terus, mendesak si anak ini, anak korban. Akhirnya dia mengaku bahwa dia dibukul oleh ibu tirinya. Polisi mencerah tersangka dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan ditambah undang-undang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan.